Assalamualaikum, hai teman-teman Lebaran kurang komplit kalau belum bikin opor ayam ya Kali ini aku mau bikin opor ayam kuah kuning untuk mendamping lontong sayurku Ini rasanya benar-benar enak banget, super lokoh bumbunya dan rasa kuahnya tuh gurih banget Ini satu set gitu menu lebarannya, ada sayur labu siam, opor ayam kuah kuning dan juga telur petis Ini perpaduan yang komplit dan pas banget Dimakan pakai lontong, mantep banget, masih Allah nikmatnya Buat yang penasaran bagaimana aku cara bikinnya dan juga apa aja sih bahan-bahannya Langsung aja yuk, ikutin videonya sampai selesai Bahan-bahan kita butuhkan disini siapin dulu setengah ekor ayam kampung Sudah aku potong-potong, aku pakai kurang lebih setengah kilo ya Ada 10 siung bawang merah, 9 siung bawang putih, 5 butir kemiri, 1 sendok teh ketumbar, sedikit cintan, lengkuas, kunyit, jahe, kencur Kemudian ada cabai merah, serai, daun jeruk dan sedikit merica bubuk Lalu disini ada kurang lebih 200 ml santan kental Untuk resep lengkap dan takaran silahkan teman-teman cek di deskripsi aku ya Nah langkah pertama ayamnya ini akan kita kerekep dulu sampai benar-benar empuk Nah ini aku pakai cara kerekep ya Buat caranya sudah pernah aku share di channel youtube aku Atau teman-teman bisa cek link di deskripsi aja ya Nah kalau ayam kampungnya udah mulai empuk kayak gini Kita akan sisihkan terlebih dahulu Lanjut kita akan haluskan untuk bumbu opornya Disini aku menghaluskan dulu bumbu opornya Ada bawang merah, bawang putih, cabai merah Kunyit, jahe, kencur, ketumbar Dan juga sedikit cintan Serta kemiri ya Di blender aja semua bumbunya sampai benar-benar lembut dan juga halus Oke kalau bumbunya sudah lembut dan halus Kita akan sisihkan terlebih dahulu Lanjut kita akan tumis bumbunya ke dalam minyak panas Panaskan secukupnya minyak Terus kita tumis bumbu halus tadi Masukin daun jeruk, sereh dan juga lengkuas yang sudah digeprek Kita tumis semua bumbunya sampai benar-benar tanek dan juga mateng Sampai tanek ya teman-teman Supaya gak langu sama sekali rasa opornya Nah buat masaknya kali ini aku pakai cookware dari Mulya ya Jadi wajan stainless ini aku pakai dari Mulya Cookware Cakep banget ya teman-teman Banyak stainless steel tebal Harganya juga terjangkau Oke teman-teman Kalau bumbunya udah mateng kayak gini udah pecah minyak Aku mau masukin gula garam penyedap sangat sekarang Jadi nanti enak tinggal dikoreksi rasa Kita tumis bareng Kalau udah masukin ayam tadi yang sudah kita kerekep kayak gini ya Kemudian kita aduk sampai rata dengan bumbu Tambahkan kurang lebih dengan 800 ml air Setelah itu masukin kurang lebih 200 ml santan kental Oke setelah seperti ini aduk rata Dan kalian koreksi rasa hingga pas Dan dimasak sampai kuahnya benar-benar tanek Koreksi rasa ya pokoknya sampai rasa yang diinginkan Nah ini aku masak terus Dan pastikan buat terus diaduk Supaya tidak pecah santan ya teman-teman Karena kalau udah pecah santan itu rasanya kurang enak Nah kalau udah mendidik kayak gini Udah lekoh banget bumbunya Diaduk-aduk kembali Tuh hasilnya kayak gini wangi banget Ini opor ayam kuah kuningnya Siap disajikan bareng lontong Nah ini aku langsung aja sajikan Jangan lupa disiram pakai kuahnya juga Terakhir kita taburi pakai bawang goreng Udah deh jadi opor ayam kuah kuningnya Enak banget cocok buat lebaran Nah ini dia ya teman-teman hasilnya Opor ayam kuah kuning ala aku udah selesai aku bikin Ini rasanya benar-benar enak banget Kalian wajib banget buat cobain resep satu ini di rumah Untuk sajian lebaran nanti Oke teman-teman sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat Kalau teman-teman suka sama video aku Jangan lupa ya buat klik tombol like, komen, dan juga subscribe Dan share video ini sebanyak-banyaknya ke social media yang kalian punya Sampai jumpa di video-video aku berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton